Intro Lintas sepakan kembali ke hadapan Anda Pemerintah pusat menggalakkan program 1 juta masker untuk memutus mata rantai COVID-19 Khususnya di daerah yang kasusnya masih tinggi seperti Kalimantan Selatan Potekes Kemenkas Bancar Masih sebagai salah satu PT Kemenkas RI Terut membagikan masker di pasar terapung Lok Baintan Seusai sholat subuh para dosen dan karyawan serta mahasiswa Potekes Kemenkas Bancar Masih Akhir pekan lalu menyusuri Sungai Martapura dari dermaga Sungai Lulut Menuju pasar terapung Lok Baintan Keberangkatannya ke salah satu destinasi wisata unggulan di Kalimantan Selatan tersebut Untuk membagikan masker dalam program 1 juta masker yang digalakkan pemerintah pusat Setelah menempuh perjalanan 30 menit lebih Akhirnya rombongan yang dibagi menjadi dua tim sampai ke lokasi Dipilihnya destinasi wisata ini karena banyak interaksi antara pengunjung dan penjual di lokasi tersebut Sehingga dikhawatirkan akan terjadinya penyebaran COVID-19 Bahkan terlihat banyak pedagang dan pengunjung masih mengabaikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah Kegiatan yang sudah berlangsung sejak 26 Agustus hingga 6 September tersebut Memiliki moto Maskermu melindungiku, maskarku melindungimu Dalam rangka gerakan sejuta masker yang merupakan program pemerintah Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Karena sudah lama kita mengalami kondisi seperti ini Pandemi COVID-19 dan kita belum tahu kapan ini berakhir Maka kami mengingatkan ke seluruh masyarakat Untuk jangan kendor Untuk selalu memakai masker Cuci tangan dan jaga jarak Setelah semua pedagang dan pengunjung mendapatkan masker Tim menyusuri jalan dan rumah warga di desa Lok Mba Intan Untuk kembali membagikan masker termasuk kepada para pengguna jalan Pembagian masker ini turut dilaksanakan di 9 kabupaten kota di Kalimantan Selatan Salah satunya juga terlihat di kota Banjarmasin Tepatnya di perempatan Jalan Lamu Mangkurat Para pengguna jalan juga diberikan masker beraneka warna Dengan jumlah total 23 ribu masker yang disiapkan Eko Anggoro Banjar TV Selanjutnya keberadaan pentol seafood ini mungkin satu-satunya di kota Banjarmasin Apalagi dengan kreasi aneka sipu seperti lobster, udang besar, kepiting asoka, cumi hingga kerang Yang dibalut dengan adonan bakso sapi Jika Anda penasaran silahkan merapat dan datang langsung ke Jalan Harmoni Pekapuran Raya Banjarmasin Berawal dari kemunculannya yang viral di Pulau Jawa Bakso ini menjadi buah bibir hingga sekarang Banyak pro dan kontra dari masyarakat yang sudah mencobanya Secara tampilan memang sangat menggiurkan Bakso dicampur dengan seafood Jelas ini yang bikin penasaran dan diserbu masyarakat Terlebih para pencinta pentol Inilah yang menginspirasi Abah Jamil, warga pemurus Banjarmasin Untuk menggeluti dan membuka usaha bisnis kuliner Pentol kuah seafood di Banjarmasin Keberadaan pentol seafood ini mungkin satu-satunya di Banjarmasin Apalagi dengan kreasi aneka seafood Seperti lobster, udang besar, kepiting asoka, cumi hingga kerang Yang dibalut dengan adonan bakso sapi Harganya pun relatif terjangkau Sekitar Rp15.000 hingga Rp30.000 per porsi Dari awalnya kita sering lihat Youtube Dimana yang itu agak viral Di daerah-daerah kota mana Lalu kita coba-coba dulu Tapi sekarang mulai alhamdulillah Mulai segera jalan gitu bak Alhamdulillah sudah mulai di Apa di kemarin gitu bak Kalau untuk pentolnya aja Biasanya kami Ini kami dapat Yang dari hitungan ini anggap 800 biji Kalau yang ini Anggap 3 kg baru 3 kg baru Selesai penjualan nih Untuk dalam-dalam seharinya Untuk di Banjarmasin sih responnya bagus Karena kita kan beda Kita ada isi kerang, ada isi udang Sama isi cumi Jadi kayak sesuatu yang beda aja buat pentol Bagaimana dengan Anda? Tentu penasaran dengan pentol Seafood yang sedang viral ini Silahkan merapat dan datang Langsung ke jalan harmoni Pekapuran Raya Banjarmasin Mulai pukul 3 sore Hingga pukul 10 malam Informasi lainnya mempernyati Hari Olahraga Nasional Haurna setahun ini Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kalso Merayakannya secara sederhana Berupa goes bersama Gubernur Sabirinor Dengan sejumlah komunitas sepeda Di Kota Banjarmasin Pengibaran bendera start Dilakukan Ketua DPRD Provinsi Supian Haka Untuk melepas peserta goes Bersama Gubernur Kalso Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional Yang jatuh tepat tanggal 9 September 2020 Goes ini diikuti Porco Pimda Di antaranya Kapolda Kalso Irjen Pol Niko Apinta Dan puluhan komunitas sepeda Di Banjarmasin Start dimulai dari halaman Mahrigai Pancasila Menempu jarak lebih kurang 20 km Untuk kemudian kembali Ketempat semula Menurut Paman Birin Momentum H. Ornas ini Dirinya mengajak masyarakat Untuk semakin gemar Berolahraga Ini untuk meningkatkan Daya tahan tubuh Agar terhindar Dari COVID-19 Apalagi bersepeda saat ini Tengah digandrungi masyarakat Namun tetap menerapkan Protokol kesehatan Kita ucapkan dulu Selamat hari Olahraga Nasional Yang berhubung Sebagai Indonesia Dengan olahraga Bisa Khususnya di suasana COVID-19 Ini Daya tahannya Memakin Kuat Dan Tentu saja Di olahraga ini Kita terus Mengeluarkan Yang namanya Olahraga Yang kita tahu Yang di olahraga Kita memulai kajian Tidak dan Sampai kemas Di suasana COVID-19 Kita mau meriahkan Kari olahraga nasional Tahun 2020 Sesuai dengan Edaran disampaikan oleh Kementora Agar kita menyelenggarakan Kegiatan Olahraga Yang meriah Dan sebagainya Walaupun di tengah Pandemi COVID-19 Tetap kita gunakan Protokol kesehatan Yang terbaik Kenapa Gowes? Karena memang saat ini kan Olahraga yang cukup populer Yang ada di tengah pandemi Adalah Bersepeda Sehingga kita coba Kita kemas ini Dengan para komunitas Komunitas khususnya Komunitas sepeda Di Kalimantan Selatan Harapannya dengan Gemar berolahraga Mampu menurunkan Angka penyebaran COVID-19 Di Kalimantan Selatan Yang saat ini Belum juga menunjukkan Grafik penurunan Eko Anggoro Banjar TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih.